Hai 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 Ustadz Riza Muhammad membawa kabar tak sedap Dirinya ditahan imigrasi Hong Kong Sang Ustadz sebenarnya berancana untuk mengisi sebuah acara maulid Nabi Muhammad SAW di sana Ia sejatinya akan menyapa ratusan jemaah muslim di Hong Kong Namun saat sampai di bendara pihak imigrasi menahan Ustadz Riza Tak diketahui alasan pasti pihak imigrasi Hong Kong menahan Sang Ustadz Mereka bilang ini mewandang negara untuk menolak dan menerima orang masuk ke Hong Kong Ujar Ustadz Riza Muhammad kepada detik.com Nasib baik justru diperoleh asisten yang menampinginya Asisten Ustadz Riza diloloskan oleh pihak imigrasi saat pemeriksaan berlangsung usai mendarat dari pesawat Saya gak lolos, lucunya asisten saya lolos Ujar Ustadz Riza lagi Hal tersebut serupa dengan apa yang pernah dialami Ustadz Abdul Somad dua tahun lalu Uwas sempat ditahan yang akhirnya berujung deportasi saat hendak mengisi ceramah Sementara Gus Miftah diketahui sama-sama mengisi acara Hong Kong Di momen yang sama ia memperoleh izin untuk masuk ke Hong Kong berbeda dengan yang dialami Ustadz Riza Gus pun menyayangkan pencekalan yang dialami Ustadz Riza Muhammad Ya sayang sekali kenapa bisa dicekal Beliau itu orang yang baik jadi harusnya gak mungkin dicekal Ujar Gus Miftah Sadio Bungi Deti.com Ustadz Riza Muhammad pun harus membatalkan kehadirannya di acara tersebut Dirinya kembali ke Indonesia Nah bagaimana komentar teman-teman soal berita ini? Tulis di kolom komentar ya Oke terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya